Pemirsa wisata tak hanya berbicara tentang hiburan, namun juga terkait dengan edukasi serta nilai sejarah. Bagi Anda pemirsa yang ingin berwisata edukasi, dapat mengunjungi situs budaya Candi Cangkuang yang ada di Garut, Jawa Barat. Tidak hanya menyajikan berbagai macam peninggalan sejarah, namun juga menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk masyarakat Indonesia. Wisata alam budaya Candi Cangkuang merupakan tempat wisata yang terletak di kota Garut, Jawa Barat. Untuk sampai ke tempat peninggalan sejarah ini, pengunjung harus menaiki rakit karena lokasi Candi Cangkuang terletak di tengah situ Cangkuang. Candi ini merupakan peninggalan agama Hindu di Garut, Jawa Barat yang bersinergi dengan Kampung Pulau serta Makam Bah Arief Muhammad yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika di Tanah Pasundan. Ini melambangkan sinergi antara pemeluk umat beragama, kita torelan. Karena misalnya gini, umat Hindu berjarah ke Candi Cangkuang, sedangkan umat Islam berjarah ke Makam Arief Muhammad. Itu bisa berbarang-barangan, nah ini lambang harmonisasi seperti sekarang ini yang perlu kita pertahankan. Mengisi kegiatan mudik lebaran pengunjung berdatangan ke tempat ini. Tak hanya sekedar berwisata, tapi juga untuk mengetahui sejarah dari peninggalan agama Hindu dan agama Islam di Jawa Barat. Karena saya pengen tahu Candi Cangkuang itu di daerah Garut, karena fokusnya di daerah Garut, jadi saya mengunjung ke sini. Nah, belajar sejarah untuk dari mana Candi Cangkuang ini siapa menemukannya Candi Cangkuang. Sama keluarga. Sama keluarga ini kan masuk ke libur lebaran ya, akhirnya kenapa sih? Karena di sini banyak situs sama pengen ajak anak-anak wisata naik krakit. Memasuki libur lebaran lonjakan pengunjung tak dapat dielekkan. Diprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat hingga libur lebaran berakhir. Dari Garut, Jawa Barat, Dipo Nur Bahagia, Yulia Lorena, MNC Media melaporkan.